Sejak dirinya ditetapkan sebagai tersangka dan mendekam di balik sel tahanan Mabes Polri pada 22 Juni lalu, baru kemarin petang vokalis konang Nazril Irham alias Ariel dijenguk oleh kedua orang tuanya. Dalam kunjungan pertama kalinya tersebut, orang tua Ariel terlihat datang dengan didampingi manajer gruben Ariel CS beserta produser tempat di mana gruben Ariel CS bernaung. Dengan mengenakan baju batik senada, ayah serta ibu bunda Ariel yang datang menjenguk lewat pintu belakang kantor badan riserse dan kriminal Mabes Polri mencoba untuk tidak memberikan komentar sedikitpun kepada wartawan. Lalu mungkinkah kedatangan orang tua Ariel untuk pertama kalinya itu lebih dikarenakan berkas kasus video intim Ariel dengan dua artis lunamaya serta cetari siap disidangkan. Yang untuk tersangka si A mbak ya, tersangka A kan udah lengkap, dari kitanya udah lengkap, kemudian kita kirim kejaksaan gitu. Jadi waktu 14 hari itu untuk kejaksa meliliki berkas itu gitu. Ya mudah-mudahan nggak sampai dua minggu sudah ada jawaban dari kejaksa. Di samping itu kan kita ada koordinasi intensif lah, jangan sampai berkas perkara itu bolak-balik dari jaksa ke polisi, polisi, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan belum sampai dua minggu sudah ada keputusan dari kejaksaan gitu. Atau CPU itu ada keputusan P21 lah gitu. Apapun yang polisi preskom jangan dikonfrontasikan dengan saya, itu kan wenang. Jadi ya udah kalau wenangnya polisi, saya kira bukan cuma saya, semua orang mesti menghormati.